nanti bakal menjadi kontrol pokemon terkuat setelah dia rilis ya set kembali lagi di channel lampas gaming channel free player yang rajin menampung hanya untuk keampasan oke sekarang di pocket incoming yang server 21 ya pocket incoming server 21 jadi thank you yang tadi malam udah nemenin live di indigo ya walaupun kita kalah nggak bisa masuk semifinal ya nggak bisa masuk semifinal pada udah pakai akun Sultan co udah pakai akun Sultan langsung disantet aku sama si Hendrya sama si Sultan Hans gara-gara pakai akunnya dan kalah hahaha gara-gara sibuk baca incat kalian gue blog oh iya oke karena tadi malam ya karena tadi malam kita kedatangan si De Leon skies gitu jadi kita sekarang mau review dakray ya jadi maksud aku tuh aku skip dakray itu bukan nggak ngambil dakray ya nanti aku mau ngambil dakray tapi Oktober oke tapi Oktober jadi aku tadi nemu di grup nemu di grup jadwalnya ya jadwal apa namanya jadwal rilis jadwal rilisnya Pokemon Pokemon S plus Oke jadi bentar kita lihat dulu ya kita lihat dulu jadwalnya Oke jadi ini ya ini ya ini adalah jadwal rilis Pokemon S plus co legendari Pokemon legendari jadwalnya ini jadi yang udah apa kayak sini nih siapa ini namanya eh saya Lugia ya itu sih Lugia yang pertama sih Lugia itu yang udah lewat terus besok itu kan dakray kan besok dakray ini jadwalnya yang di Cina ya yang di Cina yang di Cina dakray habis dakray kan rei kuaza kan habis dakray rei kuaza ini kebolak-balik ya ini kebolak-balik jadi kira-kira itu si siapa namanya ini dakray itu balik lagi setelah setelah berapa ini 1234567 setelah 7 Pokemon setelah 7 Pokemon S plus ya jadi kalau saat eh benar hitung lagi 1234567 7 kali 2 minggu berarti sekitar 14 minggu ya 14 minggu itu berarti tiga bulan tiga setengah bulan lagi tiga setengah bulan lagi sejak apa namanya dakray rilis kira-kira segitu sih kira-kira segitu tapi nggak tahu ya jadwalnya itu masih bisa masih bisa berubah soalnya kan kalau misal tanggal 12 besok tanggal 12 besok itu dakray berarti rei kuaza itu tanggal 26 itu tanggal 26 ya rei kuaza itu ini ya tanggal 26 ya kan tanggal 26 oh ini ke kanan ya men ke kanan ternyata bukan ini aku kira ke bawah co aku kira ke bawah terus ke sini ternyata ke kanan ya ke kanan berarti eh sebentar sebentar kalau gitu kita yang server global ya yang server global ini kemarin Lugia tanggal 15 ini habis Kyogre kan yang kita pertama Kyogre ya habis Kyogre kemarin kita ada sih siapa ini namanya Lugia habis Lugia ada sih dakray ya tanggal 12 ini nggak tahu ya bener atau nggak besok tanggal 12 terus habis itu rei kuaza tanggal 26 tanggal 26 ya rei kuaza tanggal 26 terus ada si siapa itu Regigas Regigas itu tanggal 9 September terus ada Kyogre lagi balik ya bareng sama Groudon itu tanggal 23 terus ada Dialga tanggal 7 Oktober dan Dakray sama Diansi itu tanggal 21 Oktober berarti itu di red draw ya kalau di bitwar aku nggak berani ikut berarti aku yang ikut yang di red draw ya jadi habis ambil kaya kuaza nanti mungkin skip Kyogre sama Grodon kita langsung ambil antara Dakray sama Diansi gitu oke jadi gitu ya Oktober kira-kira Oktober itu ada di red draw red draw itu yang udah pasti dapat ya itu yang 10 kali multi 10 kali multi kayak kayak di OPM lah kayak di pot kayak di OPM gitu 180 kali gaca kita pasti dapat nah kayak gitu lah ada garansinya gitu kalau yang bitwar ini banyak-banyakan diamond ya oke jadi itu ya Cok itu oke sekarang kita lihat skill-skill ya kita lihat skill-skill dari Dakray kita lihat skill-skill dari Dakray level berapa itu Cok level berapa Cok nggak kelihatan tadi nggak kelihatan ya nggak kelihatan kita lihat lagi kita lihat lagi itu Dakray nya udah level 72 ya level 72 pakai crown itunya apa health itemnya oke ini skill satunya attack single target di depan ya terus mencuri 15% P attack dan SP attack sama speed oke skill 3 nya nyerang satu baris satu baris kayak Moltres arti kuno dan lain-lain 170 damage dan ada 80% masuk ke dalam deep sleep ya masuk ke dalam deep sleep deep sleep itu nggak bisa bangun setelah diserang dua kali diserang selain Dakray ya dua kali baru bisa bangun terus recover HP oh nge-heal ya nge-heal nge-heal sebanyak 50% dari damage kalau misalnya Dakray itu skill 2 nya ya skill 2 nya nyerang dia bisa nyampe 400 ribu gitu 200 ribu nya bakal jadi darah jadi dia kayak lifesteal ya lifesteal 50% bukan lifesteal sih kalau lifesteal kan kita nyolong darah musuh ya kalau ini enggak jadi setengah dari damage itu menjadi HP jadi darah terus ini potensialnya ya potensialnya kalau udah full ini udah full atau ini ya mungkin yang terakhir ya ini menambah kontrol ratenya sebanyak 5% men sebanyak 5% jadi di ronde pertama kontrol ratenya bertambah 4,8% gila dia emang kontrol kontrol terbaik ya mungkin nanti waktu kalau dia udah keluar dia mungkin jadi kontrol baik terbaik pertama ya oke ultinya ya menyerang semua musuh dan menghasilkan 180% damage dan ada kesempatan untuk masuk ke dalam nightmare ya nightmare sama deep sleep kalau nightmare itu nggak tahu ya apa nanti kita baca selama satu ronde ya nightmare selama satu ronde oke nightmare itu nggak bisa ini nggak bisa bergerak nggak bisa di-dispel juga nggak bisa di-dispel itu dihilangkan ya debuffnya nggak bisa dihilangkan terus bisa bangun setelah dua kali dipukul bangun setelah dua kali dipukul dua kali kena hit ya dua kali kena hit nightmare nah setelah bangun dari nightmare setelah bangun dari mimpi buruk dia masuk ke dalam debuff weak weak itu mengurangi P attack dan SP attack sebanyak 20% oke itu ya itu skill 1 skill 2 dan skill 3 nya skill 3 nya itu ultinya men ultinya make battle scene become nightmare scene oh kalau udah ini ini kalau ini ya jadi background kayak gini men jadi background kayak gini kalau udah bintang 11 gila nggak bintang 11 ya da kre itu bisa ngubah gamenya coba bisa ngubah arenanya arenanya jadi di dalam mimpi buruk ya gila ini kontrol terbaik ya mungkin nanti jadi kontrol terbaik kalau udah rilis tapi karena masih sayang diamond ya dan nggak bisa top up lagi jadi nanti aja ya nanti aja oke ini sekarang pasifnya ya pasifnya itu dia support Dark Pokemon ya Pokemon semua Pokemon Dark yang ikut di line up ketika dia menggunakan skill 1 itu bisa memberi 3% basic P attack dan SP attack permanen ya permanen dia ngasih P attack sama SP attack nya sebanyak 3% itu permanen jadi nggak cuma 2 ronde 1 ronde atau 4 ronde itu permanen sampai dakre nya meninggoy sampai dakre nya ke akhirat ya kalau dakre nya udah mati itu balik lagi nah sebelum apa itu tadi sebelum apa tadi co kita baca lagi kita baca lagi co tinggalan nih sebelum dakre melakukan bergerak sebelum dakre bergerak ya ada 50% kemungkinan satu Pokemon musuh itu masuk ke dalam sleep sleep sama ya sleep itu nggak bisa apa-apa nggak bisa apa-apa sampai kena dua kali hit xd Nah, situ ya pasifnya. Oke, nice. Emang kok dia kontrol terbaik nantinya ketika dia rilis pertama ya. Rilis pertama. Tapi nanti kita lihat pasti ada itu. Cuman emang aku bakal ngambil. Tapi aku ngambilnya mungkin Oktober ya, main aku Oktober. Nah, kita lihat lagi nih. Kita lihat lagi. 8 star ya, 8 star. Ketika dia mencapai bintang 8, Darkrai nggak bisa kena sleep atau nightmare. Ketika targetnya di dalam sleep atau nightmare, bisa mencuri satu buff. Satu buff. Misalkan ya, misalkan. Misalkan. Musuhnya itu Rayquaza gitu. Rayquazanya ada buff critical. Nah, ada 50% kemungkinan. Ada 50% kemungkinan. Nggak 50% ya. Ada kemungkinan doang. Ada kemungkinan. When attack target. Oh, nggak, nggak. Pasti, ternyata pasti ya. Pasti. Ketika Musuh itu dalam Ketika Darkrai Menyerang Rayquaza. Ya, menyerang Rayquaza. Rayquazanya dalam keadaan sleep atau nightmare. Itu dia Bisa mencuri salah satu buffnya ya. Buff grid tadi. Misalkan Rayquaza punya buff grid. Tapi cuman salah satu buff aja ya. Kalau misalnya Rayquaza kan bisa stack sampai 7 kali gridnya. Satu kali gridnya itu kan 5% grid. 5% critical rate itu. Berarti Kalau buffnya itu udah stack 7 35% Itu cuman bisa di Colong 5% nya doang. Satu doang buffnya. Mungkin ya. Mungkin kayak gitu. Atau 35% nya semua. Aku nggak tahu juga ya. Nggak tahu juga. Tapi nanti kita lihat Kalau dia udah release pastinya. Oke, nice. Itu tadi ya. Skill 1, skill 2, skill 3. Kultinya. Dan pasifnya. Jadi itu ya. Dark Ray. Nanti bakal menjadi Kontrol Pokemon Terkuat Setelah dia release ya. Setelah dia release. Kita lihat Dark Ray. Wuhuhuhuhuhu. Wuhuhuhuhu. Wuhuhuhu. Bonnya ya. Bonnya ini dia sama Siapakah dia? Oh, Zoroak ya. Zoroak. Terus ini Bonnya ini Bon-Bon Sultan ya. Kita nggak punya yang itu. Oke, nice win. Gitu dulu ya. Aku cukupin videonya sampai sini. Kalau kalian suka dengan video-nya Klik like, share. Kalau kalian suka dengan game-game super ini Jangan lupa subscribe. Thanks for watching. See you on the next video. Stay safe, everyone. Salam. I'm past gaming.